Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Kurniawan Dinda Di video kali ini, aku mau berbagi cara membuat baceman bawang putih Ini salah satu cara mengawetkan bawang putih bisa bertahan sampai berbulan-bulan Dan ini sangat cocok untuk segala jenis masakan, biar lebih sedap dan wangi Jadi ikutin terus videonya, sampai selesai Untuk langkah pertama, siapkan botol beling atau botol kaca yang sudah dicuci sampai bersih Lalu diseterilkan, direbus dengan air mendidih kurang lebih 1-2 menit Lalu tiriskan, dirak peniris, jangan dilap dan biarkan sampai benar-benar kering tanpa ada air yang tersisa Tutup botolnya, diseterilkan juga ya Ini untuk bahan utamanya, hanya menggunakan 2 bahan Bawang putih dan juga minyak goreng Aku pakai canola oil Dan ini bawang putihnya sudah dicuci sampai benar-benar bersih Lalu dianginkan selama seharian Dan pastikan semua alat tanpa ada kadar airnya Lalu bawang putihnya dicincang kasar atau bisa menggunakan chopper biar lebih cepat Pastikan bawang putihnya sebelum dicincang itu sudah tidak ada kadar airnya lagi Biar baceman bawang putihnya bisa bertahan sampai berbulan-bulan dan tidak rusak Ini aku cincang kasar seperti ini ya Ini tidak terlalu halus Sesuai selera Kalau teman-teman mau dicincang halus juga boleh Lalu tuang ke dalam botol yang sudah diseterilkan tadi Dan ini botolnya sudah benar-benar kering Setelah bawang putihnya dicincang Lalu tuang minyak goreng secukupnya Pelan-pelan saja Lalu diratakan Botolnya sedikit digoyang-goyangkan ya Seperti ini Lalu tuang kembali minyak gorengnya Sampai melebihi batas bawang putih Lalu tutup rapat botolnya Dan biarkan di suhu ruang 2x24 jam Baru siap digunakan Setelah didiamkan selama 2x24 jam Baceman bawang putih ini sudah siap digunakan Untuk segala jenis masakan Dan saat mengambilnya Pastikan menggunakan sendok yang benar-benar bersih Tanpa ada kadar airnya Lalu ini setelah didiamkan ya Selama 2x24 jam Simpan dalam kulkas atau sealer Biar bisa bertahan sampai berbulan-bulan Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dan terima kasih Selamat menikmati